Baik Bapak Ibu kita lanjut pembahasan TOK PPG Bahasa Arab bagian yang kedua Dimana di bagian pertama sudah dibahas soal nomor 1 sampai 15 Selanjutnya akan dibahas soal dari nomor 16 sampai 25 Baik langsung saja kita lanjut ke soal nomor 16 Dimana soal ini adalah identifikasi masalah dalam pembelajaran pelafalan Pelafalan kata-kata Arab dirasakan sulit oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Hal ini selaras dengan hasil observasi bahwa hampir seluruh siswa tidak fasih dalam membaca teks Arab Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa guru lebih mengutamakan metode Imla dalam pembelajaran fonetik Identifikasi masalah yang tepat dan selaras dengan urayan di atas adalah Nah bisa kita lihat Bapak Ibu soal ini menanyakan identifikasi masalah yang tepat Terkait kesulitan siswa dalam pelafalan bahasa Arab Jadi kata kuncinya adalah pelafalan sulit dengan metode Imla Kita lihat yang pertama Perlunya analisis empirik kemampuan pengucapan bahasa Arab siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Analisis empirik kemampuan pengucapan penting Bapak Ibu Tetapi bukan identifikasi masalah secara langsung Yang B meningkatkan kemampuan fonetik bahasa Arab Meningkatkan kemampuan fonetik ini adalah tujuan bukan masalah yang diidentifikasi Perlunya penerapan metode Talkin Taklit untuk meningkatkan kemampuan pengucapan bahasa Arab siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Ini yang tepat Bapak Ibu identifikasi masalah yang tepat Dimana metode Talkin Taklit ini yang berfokus pada pengulangan dan peniruan Sangat sesuai untuk memperbaiki pelafalan Sehingga mengingat siswa kesulitan dengan pengucapan tadi Mengingat siswa kesulitan dengan pengucapan Maka metode Talkin Taklit ini yang lebih tepat untuk identifikasi masalah Sementara yang D peningkatan kewasihan melalui language ini tidak secara khusus menargetkan pelafalan Bapak Ibu Begitu juga yang E Perlunya upaya meningkatkan kemampuan pelafalan bahasa Arab Meningkatkan kemampuan pelafalan juga merupakan tujuan Tidak langsung mengidentifikasi masalah inti Jadi yang tepat adalah yang C Lanjut nomor 17 Strategi berdasarkan teori belajar kognitif Dalam sebuah pembelajaran bahasa Arab Beberapa siswa mempunyai kesulitan dalam melaporkan beberapa kuasa kata Mufrodat bahasa Arab Berdasarkan teori belajar kognitif Strategi yang tepat untuk diterapkan guru bahasa Arab terhadap siswa adalah Nah yang kita lihat disini soal ini menanyakan strategi yang tepat untuk membantu siswa Yang kesulitan melaporkan kuasa kata bahasa Arab Dengan teori belajar kognitif Maka latihan terbimbing yang A Melakukan latihan terbimbing untuk siswa yang mengalami kesulitan Ini adalah strategi yang tepat untuk diterapkan guru bahasa Arab Karena latihan terbimbing memungkinkan siswa mendapatkan bimbingan langsung dalam pelafalan Dan memahami konsep dengan lebih baik Sehingga sesuai dengan prinsip kognitif Yang B Praktik percakapan Sebenarnya juga penting Bapak Ibu Tetapi kurang fokus pada kesulitan pelafalannya itu sendiri Yang C mendorong siswa untuk memahami secara mandiri Konsep makharijul huruf dan pelafalan huruf hijaya ini Secara mandiri mungkin terlalu sulit bagi siswa yang kesulitan Yang D mendorong mendengarkan murotan Bisa saja bermanfaat Bapak Ibu tetapi tidak cukup untuk mengatasi kesulitan pelafalan Terakhir mendengarkan dan mengucapkan secara berulang Ini bisa saja membantu tetapi latihan terbimbing ini lebih terarah Sehingga yang lebih tepat adalah yang A Terlanjut nomor 18 Bapak Ibu Yaitu toal tentang media untuk metode audio lingual Ustadz Hasim Seorang guru washarap ditugaskan oleh SMP Negeri 1 Tempatnya berdinas untuk mengikuti workshop Pengembangan media pembelajaran bertajuk Pengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi Materi bidang studi dan pedagogik atau TPEC Dalam pembelajaran maharah kalam Jika Ustadz Hasim ingin menerapkan metode audio lingual Tarikah Sam'iyah Safawiyah Agar siswanya lebih banyak menyimak dan mengucapkan Maka media apa yang dapat digunakan oleh Ustadz Hasim Kita lihat disini soal ini menanyakan media yang dapat digunakan Ustadz Hasim Untuk menerapkan metode audio lingual Maka kalau kita lihat disitu Metode audio lingual menyimak dan mengucapkan ini Lebih tepat menggunakan video rekaman Bagaimana video rekaman sangatlah efektif untuk metode audio lingual Karena dapat memberikan contoh nyata dari pelafalan dan penggunaan bahasa yang benar Yang B Aplikasi pengolah presentasi ini lebih berfokus pada visual Daripada auditory Bapak Ibu Yang C Gambar berseri juga tidak membantu dalam pelafalan Yang D Teks berita berbahasa Arab Ini tidak memungkinkan siswa untuk menyimak dan mengucapkan Yang terakhir live chat juga kurang efektif untuk menyimak dan mengucapkan secara audio lingual Maka yang tepat adalah yang A Video rekaman Lanjut soal nomor 19 Model pembelajaran yang harus dihindari Nah Ustazah Atikah melihat para siswanya sering mengantuk ketika pembelajaran materi tarkib Nah Wu Sara Beliau kemudian menerapkan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif agar mereka tidak mengantuk Model pembelajaran yang perlu dihindari oleh Ustazah Atikah ialah Nah soal ini mengayakan model pembelajaran yang harus dihindari oleh Ustazah Atikah Untuk mengatasi siswa yang mengantuk Jadi untuk melibatkan siswa secara aktif dan menghindari pengantukan Sama seperti soal sebelumnya ya Bapak Ibu Sudah kita bahas di bagian pertama Maka yang harus dihindari adalah direct instruction Nah sama seperti sebelumnya Direct instruction ini harus dihindari karena cenderung bersifat satu arah Dan tidak melibatkan siswa secara aktif Sehingga bisa menyebabkan kebosanan dan siswa yang mengantuk akan semakin mengantuk Sementara yang B Project Based Learning ini melibatkan siswa Dan bisa membuat mereka lebih aktif Kemudian Small Group Discussion ini juga mendorong interaksi siswa Bapak Ibu yang C Yang D Discovery Learning juga mendorong eksplorasi yang aktif Begitu juga yang E Collaborative Learning ini meningkatkan keterlibatan siswa Maka yang harus dihindari adalah yang A Direct Instruction Lanjut soal nomor 20 Bapak Ibu soal tentang hak-hak siswa dalam pelanjaran Kiyasi Ustaz Harampi mengajakan materi mutadak kabar di kelas 9 SMP Negeri 3 dengan metode Kiyasi Ya ini guru menjelaskan kawai terlebih dahulu Selanjutnya siswa diminta membuat contoh dari kawaid yang telah dipahami Hak-hak siswa yang berpotensi dilanggar dalam situasi pembelajaran ini adalah Nah soal ini menanyakan hak-hak siswa yang berpotensi dilanggar dalam pelanjaran dengan metode Kiyasi Yaitu kata kuncinya hak siswa dengan pelanjaran hak-haknya Maka kita lihat disitu Kesempatan menyajikan contoh menjadi kata kunci disitu ya Bapak Ibu Dimana siswa diminta membuat contoh Nah maka hak-hak yang berpotensi dilanggar jelas yang A Dimana siswa membuat contoh kalimat dengan menyebut kekurangan fisik temannya Nah ini hak-hak yang kemungkinan bisa dilanggar Bapak Ibu Dimana ketika siswa membuat contoh kalimat yang menyebutkan kekurangan fisik Artinya mereka sudah melanggar hak temannya Dalam konteks pendidikan siswa seharusnya tidak membuat contoh kalimat yang merendahkan Atau menyebut kekurangan fisik orang lain Sehingga ini melanggar hak siswa untuk merasa aman dan dihormati dalam lingkungan belajar Sementara yang B Tidak semua siswa berkesempatan menyajikan contoh kalimat yang disusunnya Ini tidak semua siswa berkesempatan menyajikan contoh kalimat adalah masalah partisipasi Tetapi tidak melanggar hak secara langsung Yang C Pujian kepada siswa tertentu Nah ini pujian kepada siswa tertentu menciptakan ketidakadilan tetapi tidak melanggar hak asasi siswa Yang D menganggap semua siswa memiliki pemahaman yang sama ini adalah kesalahan pedagogis namun bukan pelanggaran hak Yang E guru memiliki contoh kalimat yang tidak sesuai kewaid juga bagian dari proses pengajaran yang sah Maka yang salah adalah yang A Bapak Ibu Lanjut nomor 21 Soal tentang pendekatan pembelajaran yang tepat Nah di soal nomor 21 ini peserta didik kelas 11 merasa kesulitan dalam mempelajari materi akdad dan makdud Pengalaman Ustazah Laili peserta didik lebih mudah menerima materi ketika mereka saling bekerjasama sekaligus bersaing Pendekatan pembelajaran yang tepat untuk dipilih adalah Nah soal ini menanyakan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk membantu peserta didik kelas 11 yang kesulitan mempelajari materi akdad dan makdud Saling bekerjasama dan bersaing Disini kata kuncinya Bapak Ibu Yaitu kita lihat pendekatan yang pertama kontekstual Ini lebih berfokus pada penerapan materi dalam konteks nyata tetapi tidak selalu melibatkan kerjasama Jadi yang A ini belum tepat Yang B pendekatan komunikatif Juga lebih mengutamakan interaksi verbal bukan kerjasama Bapak Ibu Sehingga yang kerjasama adalah pendekatan kooperatif Dimana kooperatif ini melibatkan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok Sambil juga memberikan elemen kompetensi yang sehat Sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa Yang D pendekatan integratif ini menggabungkan beberapa disiplin ilmu ya Bapak Ibu Tetapi tidak spesifik pada kerjasama dan kompetisi Begitu juga yang E pendekatan komunal ini lebih berfokus pada komunitas Tidak langsung terkait dengan kerjasama atau kompetisi Maka yang lebih tepat adalah pembelajaran kooperatif Soal nomor 22 tentang evaluasi etika penggunaan media digital Ketika pandemi COVID-19 Ustadz Luqman melakukan pembelajaran bahasa Arab secara daring Ia menggunakan grup aplikasi pesan instan untuk memperkenalkan konsep Al-Ta'aruf kepada peserta didik Namun terdapat sebagian peserta didik yang menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam diskusi tersebut Parasi etika penggunaan media digital yang tepat dalam situasi ini adalah Nah ini jawabannya bisa lebih dari satu Bapak Ibu Kita lihat pilihannya adalah yang A Mengadakan sesi khusus terkait etika berkomunikasi media digital Nah ini jelas benar Bapak Ibu Kemudian mengingatkan peserta didik menggunakan bahasa yang sopan Juga benar Mengaktifkan grup aplikasi pesan instan tersebut untuk sementara waktu juga benar Mengganti media komunikasi ke platform lain belum tepat Kemudian mengabaikan masalah ini juga belum tepat Nah kita lihat yang A ini Jelas soal ini menanyakan evaluasi etika penggunaan media sosial digital yang tepat dalam situasi di mana peserta didik menggunakan bahasa tidak sopan Maka bagaimana kita menggunakan kata kunci ya adalah etika berkomunikasi dan bahasa sopan Maka yang A ini mengajakkan sesi khusus terkait etika berkomunikasi di media digital Mengingatkan peserta didik untuk menggunakan bahasa yang sopan yang di B Kemudian yang C menaktifkan grup aplikasi pesan instan tersebut untuk sementara waktu ini adalah Tindakan ketika tindakan ini berfokus untuk memperbaiki perilaku siswa dan menciptakan lingkungan komunikasi yang baik Sementara yang D ini mengganti media komunikasi ke platform lain ini tidak menyelesaikan masalah etika yang sudah ada Begitu juga yang E mengabaikan masalah ini juga tidak dapat diterima Karena dapat memperburuk perilaku siswa yang sudah ada Maka yang tepat adalah ABC Bapak Ibu Nomor 23 kesimpulan dari penelitian tindakan kelas Seorang guru dibantu oleh koleganya melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK Setelah melakukan luas siklus pembelajaran problem best learning atau PBL Guru menemukan bahwa rata-rata nilai peserta didik pada materi khabar jumlah Meningkat dari skor 65 ke 88 Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil PTK ini adalah Kita lihat disini soal ini menanyakan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas Tentang efektivitas PBL Yaitu peningkatan nilai kemudian efektivitas PBL Nah kalau kita lihat yang A PBL mungkin efektif Tetap efektif dalam semua materi pembelajaran bahasa Arab PBL saja mungkin efektif Bapak Ibu Tetapi tidak semua materi dapat dikategorikan sama Sehingga ini tidak tepat Yang B PBL harus lebih sering digunakan dalam pembelajaran Ini meningkatkan frekuensi penggunaan PBL Tidak selalu menjamin hasil yang sama di semua konteks Bapak Ibu Begitu juga yang C PBL terbuksi berhasil meningkatkan minat peserta didik PBL tidak secara langsung mengukur minat ya Bapak Ibu Melainkan pemahaman siswa Yang D PBL efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik Nah ini yang tepat Bapak Ibu Dimana PBL itu adalah terbukti meningkatkan nilai siswa Yang menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi Bukan minatnya Kemudian yang E menyatakan PBL pasti menjadi solusi Ini adalah generalisasi yang tidak tepat Bapak Ibu Dimana menyatakan PBL itu pasti menjadi solusi Ini belum tentu juga efektif hampir sama dengan yang A Ketika semua materi pembelajaran menggunakan PBL efektif ini juga belum tentu Kita lanjut soal nomor 24 Dimana soal nomor 24 adalah kesimpulan dari evaluasi media pembelajaran Saat mengajarkan materi hobi alohiwaya Ustadz Salim mendapatkan sebagian besar peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Ia kemudian mengevaluasi media pembelajaran yang digunakan dan mencari alternatif media di jurnal-jurnal ilmiah Ia menemukan bahwa penggunaan media visual seperti video dan gambar dapat meningkatkan minat belajar Kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi ini adalah Nah soal ini menanyakan kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi media pembelajaran yang digunakan oleh Ustadz Salim Bagaimana siswa berpartisipasi aktif menggunakan dan disitu ada media visual ya Bapak Ibu Maka yang A menyatakan guru tidak kompeten Guru tidak kompeten dalam mengidentifikasi sumber masalah yang ada ini jelas pernyataan yang tidak berdasar Bapak Ibu Kemudian yang B menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan partisipasi peserta didik juga bagian dari kesimpulan Tetapi tidak mencakup pengaruh media visual secara spesifik Maka yang lebih tepat adalah penggunaan media visual berpengaruh pada minat belajar peserta didik Dimana kesimpulan ini sesuai dengan temuan bahwa media visual seperti video dan gambar Ini dapat meningkatkan minat peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif Sementara yang D menyatakan media konvensional tidak kalah penting dengan media visual Ini juga tidak relevan dengan fokus pada media visual yang pernyataan pada soal Terakhir efektivitas media visual sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta didik juga Dalam meningkatkan partisipasi mungkin saja tetapi bukan kesimpulan yang langsung dari evaluasi yang ada Sehingga yang tepat adalah yang C Penggunaan media visual berpengaruh pada minat belajar peserta didik Oke Pembahasan terakhir untuk bagian kedua yaitu langkah Yang tepat untuk guru Dimana terdapat dua peserta didik yang belum mampu membaca teks bahasa Arab Kemudian setelah ditusuri mereka tidak pernah belajar di rumah Orang tua mereka terkesan menyerahkan semua urusan akademik kepada sekolah Langkah yang tepat untuk dilakukan oleh guru tersebut adalah Soal ini Bapak Ibu menanyakan langkah yang tepat bagi guru Untuk menangani siswa yang tidak mampu membaca teks bahasa Arab Karena kurangnya dukungan dari orang tua Maka yang ditanyakan langkah guru dengan dukungan orang tua Bagaimana yang A mengirim surat teguran Tentunya tidak akan membantu Bapak Ibu membangun hubungan Yang konstruktif antara guru dan orang tua Kemudian yang B mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua Pertemuan rutin dengan orang tua adalah langkah yang baik Tetapi silaturahmi lebih personal dan dapat menciptakan dampak yang lebih besar Sehingga belum tentu juga setiap pekanan atau setiap bulan Orang tua bisa datang ke sekolah dalam bentuk secara ramai Pertemuan rutin dengan orang tua Ini juga tidak efektif Kemudian menugaskan belajar Anak belajar bersama teman-temannya di rumah Tentunya yang C ini Tidak menyelesaikan masalah dukungan orang tua Yang D memberikan lebih banyak pekerjaan rumah Agar orang tua lebih memperhatikan anaknya Justru tidak akan meningkatkan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak Karena belum tentu juga akan terlibat Maka yang tepat adalah yang E Melakukan silaturahmi ke rumah orang tua peserta didik tersebut Dimana ini dapat membantu guru menjelaskan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak Dan membangun kerjasama yang lebih baik antara orang tua dan guru Oke Itu pembahasan TU KPPG Bahasa Arab bagian kedua Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu simak bagian pertama di soal nomor 1 sampai 15 Dan nanti di bagian ketiga akan dibahas nomor 26 sampai 35 Terima kasih Bapak Ibu Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih